Kita bersyukur pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, bawa dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan kita agungkan yang kita muliakan. Mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada pagi hari ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami bawa hati kami Tuhan, mari kuduskan, layakkan kami Bapak, sucikan kami Tuhan. Berkati kami Bapak di dalam pucian dan penyembahan kami di pagi hari ini. Sebab engkau adalah Allah yang layak kami puci. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita puji dia, kita sembah dia, kita patut bersyukur. Kita bersyukur Tuhan baik, sungguh baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan. Aku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu Yang tarap bangsa yang ku ku berpaksud, bagimu kuriannya dapat saya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. 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 Amin, haleluya, tinggikan dirimu, mengatasi langit kemuliaan. Kemuliaanku, kemuliaanku, mengatasi bumi. Mari kita tinggikan dia. Tinggikan haleluya, tinggikan dirimu, mengatasi langit kemuliaan. Kumakan nasibu, amin, haleluya, tinggikan kami tinggikan dirimu. Mengatasi langit kemuliaanmu. Kemuliaanku, 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 mengatasi bumi. Mari kita tinggikan dia, Raja, di atas segala Raja. Tinggikan kami tinggikan dirimu, haleluya. Mengatasi langit kemuliaanmu. Mengatasi langit kemuliaan. Kerimu, kemuliaanku, kemuliaanku. Kemuliaanku, kemuliaanku, mengatasi bumi. Sekali lagi kita katakan, kami tinggikan kau, Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan kau, Tuhan. Tinggikan, haleluya. Karalah mata, karalah pesan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaanku, mengatasi bumi. Haleluya, tinggikan kami tinggikan kau, Tuhan. Haleluya, mengatasi langit. Kemuliaanku, kemuliaanku. Kemuliaanku, kemuliaanku. Kemuliaanku, mengatasi bumi. Kemuliaanku, kemuliaanku. Kemuliaanku, mengatasi bumi. Kemuliaanku, kemuliaanku. Kemuliaanku, mengatasi bumi. Mari kita sembah dia, kita agungkan dia. Kemuliaanku, Tuhan. Kemuliaanku, Tuhan. Mengatasi bumi, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasihmu. Kemuliaanku, kebaikanku, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oleh karena kemuliaanku. Oleh karena kasihmu. Haleluya. Haleluya. Kemuliaanku, kebaikanmu, Tuhan. Biarlah matakaralah bese. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Kami percaya, engkau terus menyertai kami Setiap langkah-langkah kami, engkau sertai kami Tuhan Yee, karena kekurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Yee, karena kebaikan Tuhan janjiku terjadi bagimu Yee, karena kekurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Yee, karena kebaikan Tuhan janjiku terjadi bagimu Sekali lagi kita angkat pujian Yee, karena kekurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Yee, karena kebaikan Tuhan janjiku terjadi bagimu Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajaib bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau ajar bagiku Ku sembah ku sembah Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat haleluya Selamanya kau hebat bagiku Ku sembah ku sembah ku sembah Ku sembah ku Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku Selamanya kau hebat bagiku Selamanya, selamanya kau hebat bagiku Selamanya kau hebat bagiku Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, Alhamdulillah Ku mengasihi-Mu Yesus, kau perlindungan bagiku Kau beriku, kau beriku kekuatanku Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Oh sana bagimu di tempat yang mahat tinggi Oh sana bagimu Yesus, kita tamah kudus Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah kau Tuhan Ku cinta padamu, ku sembah, ku sembah Oh sana, oh sana bagimu Tuhan Oh sana bagimu Yesus, kita tamah kudus Oh haleluya, kami puji, kami sembah Semuanya, ku sembah Ku cinta padamu, ku sembah Yesus Ku cinta padamu, sembah Yesus Ku cinta padamu, ku sembah Haleluya Bapak di dalam surga, kami bersyukur Pada pagi hari ini, kami bersama-sama dengan umatmu Berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Karena Tuhan baik, Tuhan begitu peduli dengan keberadaan hidup kami Engkau mengangkat kami dari kegelapan Engkau pindahkan kepada terang Sehingga kami bisa berjalan dengan benar di tengah-tengah dunia yang jahat ini Di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh setan ini Tuhan Engkau telah menyelamatkan hidup kami Engkau telah menolong kami Engkau memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan Terima kasih Bapak, kami bersyukur Pagi hari ini Di dalam pujian dan penyembahan Kami ingin terus menikmati Tuhan Karena kami tahu kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan Hidup kami hanya karena oleh anugerah Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan punya sesuatu yang Tuhan ingin sharing Tuhan ingin bagikan kepada kami semua Urapi hambamu Urapi setiap telinga yang mendengarkan Urapi heling ini Tuhan Supaya dimanapun Siaran ini bisa didengar dan ditonton oleh umatmu Mereka semua dicama oleh kuasa roh kudus Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap untuk diberkati Tuhan Semua kita yang percaya berkata Amen Puji Tuhan Selamat tahun baru Buat kita semua Dan kita bersyukur Minggu ini adalah Minggu pertama Di tahun 2021 Ya Saya mau beritahu kepada kita Kalau kita bisa sampai di tahun 2021 Itu berarti Tuhan punya rencana buat kita semua Ya Bukan karena kita pintar menjaga kesehatan Bukan Bukan karena kita rajin cuci tangan Bukan Bukan karena kita pakai masker Bukan Tapi karena Anugerah Tuhan Sehingga kita bisa masuk di tahun 2021 Dan yang lebih penting daripada itu Adalah Apa yang menjadi Rancangan Tuhan Rencana Tuhan buat hidup kita Karena tentunya Kita diciptakan dengan tujuan yang sempurna Bukan hanya sekedar Kita dijadikan terus memenuhi bumi ini Tuhan punya tujuan yang sempurna Kita kalau menciptakan sesuatu Pasti kita dengan tujuan yang sempurna Ya Begitu pula dengan Tuhan Apa yang menjadi tujuan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ini yang kita harus kenal Ini yang harus kita tahu Jangan sampai kita hidup itu Hidup di dalam kesiasiaan Hidup hanya karena Kita menjadi makhluk hidup Tapi kita tidak berfungsi Kita tidak berfungsi Kalau mobil mewah Diciptakan oleh pabrik Itu pasti dengan tujuan yang Jelas Percuma Mobil itu dibuat mahal Dibuat mewah Tapi enggak berfungsi Mobil mewah yang harganya 12M Terus kemudian dipakai Cuma angkat sayur Itu kan tidak berfungsi dengan baik Ya kan Apalagi cuma dipakai angkat sampah Kan tidak cocok Ya harus berfungsi sesuai dengan tujuan Nah ciptaan Tuhan yang paling mulia Paling sempurna dan paling mahal Itu adalah manusia Khususnya kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Anda harus tahu Anda itu sangat mahal Kita ini sangat mahal Tuhan berkata dalam firmannya Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia Tetapi jiwamu Binasa Engkau kehilangan nyawamu Artinya apa? Artinya jiwa kita jauh lebih mahal Daripada semua emas yang ada di Freeport Jiwa kita lebih mahal dari semua tambang minyak Yang ada di Indonesia Jiwa kita jauh lebih mahal dari semua uang yang ada di Bank Indonesia Bahkan bukan hanya itu Dari semua kekayaan ada di dunia jiwa kita masih lebih mahal Makanya Tuhan berkata apa gunanya Apa gunanya kamu memperoleh dunia Tapi jiwamu binasa Jauh lebih mahal jiwamu Jauh lebih mahal jiwa kita Nah kalau Tuhan menciptakan Sesuatu yang jauh lebih mahal daripada dunia ini Tentu ada tujuannya Ada target yang Tuhan ingin capai Untuk supaya itu menjadi berfungsi dengan baik Tuhan sampai rela menyerahkan nyawanya Supaya yang mahal itu bisa menjadi mahal sesuai dengan Rancangan Tuhan dari awal Dan yang paling penting berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan Ini harus dimengerti Ya jadi jangan sia-sia kita memakai Istilahnya hidup ini Hidup cuma meronom rene Cuma kerjaan Habis kerja makan tidur Makan tidur kerja makan tidur Tidak tahu tujuannya apa Tidak punya tujuan jelas Satu hari cuma main WA Main Facebook Cuma bicara Terus kemudian Segala macam yang sia-sia Kenalilah Tuhan itu punya tujuan kok Di dalam hidup kita Nah pada pagi hari ini Saya mengingat satu firman Yang saya akan share buat kita Di dalam Masmur Masmur pasal 84 Ayat yang ke Sebelas Ya Masmur 84 Ayat yang ke-11 Demikian firman Tuhan Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik Lebih baik Lebih baik Berdiri di ambang pintu rumah alaku Daripada Diam di kema Kemah Orang fasih Ya Ini adalah sebuah Firman Yang menjadi sorotan saya pribadi sebagai hamba Tuhan Karena ini perkataan yang ditulis di dalam ayat ini cukup menarik kita Sebagai orang-orang yang waras, sebagai orang-orang yang dicerdaskan oleh Tuhan Tuhan itu sumber kecerdasan Dalam penghutbah dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segala pengetahuan Jadi orang yang takut Tuhan pasti pikirannya akan lebih cerdas Daripada orang yang hanya belajar di sekolah Sekalipun dia S3, S4, mau S7, S-Teler pun tetap jauh Karena pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan Otak akal itu datangnya dari Tuhan Sekolah itu hanya merupakan sarana bagian kecil saja Untuk membantu membuat sebuah pendidikan menjadi sistematis Tetapi pengetahuan itu semua berasal dari surga Itu sebabnya kalau kita perhatikan Kenapa Israel itu merupakan bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa Dunia mengakui itu Pesawat siapa penciptanya, penemunya Orang Israel, orang Yahudi Lampu menjadi terang buat dunia di malam hari kegelapan Siapa yang menemukan? Juga orang Yahudi Karena pengetahuan itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan Bukan karena bangsa Israelnya yang dilihat Tetapi karena Abraham, Isaac, dan Yaakubnya Apalagi Facebook Siapa penemunya? Israel, orang Yahudi WA Terus apalagi Google Terus peralatan-peralatan teknologi Siapa penemunya? Orang Yahudi Kenapa? Karena nenek moyangnya takut akan Tuhan Jadi di sekolah itu hanya membuat menjadi sistematis Tapi sumber pengetahuan itu dari Tuhan Nah kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini Jelas dikatakan bahwa Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada Seribu hari di tempat lain Ini kalimat ini sangat 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 tajam Karena perbandingannya Tidak seimbang Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada Seribu hari di tempat lain Kalau seimbang itu begini Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada Satu hari di mal Nah itu baru seimbang Ya kan? Tapi kalau seribu hari di mal Berbanding satu hari di pelataran rumah Tuhan Nah ini jadi sorotan kita nih Ada apa itu? Kenapa bisa seperti itu? Ya Kok satu hari bisa berbanding sampai seribu hari? Ini kan aneh Ini menarik untuk kita lihat Menarik Ini berbandingnya tidak seimbang Tidak seimbang Seribu hari berbanding satu loh Oke? Kita akan melihat ini Saya senang melihat Firman-firman yang membuat Saya punya pikiran harus Harus terus bergerak Menyentuh ilahi Menyentuh roh kudus Untuk membuat saya benar-benar Bisa memahami Bisa melihat kebenaran Bisa menyorot itu dengan tajam Ada apa sebetulnya? Kenapa? Dengan pelataran Tuhan Ada apa di pelataran Tuhan? Kok jauh lebih baik Daripada seribu hari di istana? Ya kan? Di tempat lain Istana kan juga masuk tempat lain Istana bukan pelataran rumah Tuhan Satu hari Di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik Daripada seribu hari Di tempat lain Wah ini luar biasa sekali Oke? Kita akan perhatikan Kita akan gali pelan-pelan Nah Yang kedua Yang saya mau beritahu kita Yang bicara ini Bukan orang sembarangan Ya kan? Kita harus lihat itu Ya Bicara ini Yang bicara ini Raja Daul Raja Daul Ya Ini Yang bicara ini Adalah orang yang memiliki Kedudukan yang paling tertinggi Di dalam pencapaian manusia Selama mereka ada di dalam dunia ini Dia Raja Dia berkuasa Dia punya otoritas Dia punya segala-galanya Dia punya kekayaan Dia Raja Dia menguasai Tapi menarik Tapi menarik untuk kita perhatikan Kok dia Raja ini Bisa bicara seperti itu Daud bisa ngomong Seperti itu Jadi Dengan satu kesimpulan Daud berkata Sekalipun aku seribu hari Di tahta kerajaanku Masih jauh lebih baik Satu hari di pelataran rumah Tuhan Nah Anda perlu renungkan baik-baik Apa yang dikejar oleh manusia Di dalam hidup ini Tahta Apalagi kalau menjadi Raja Makanya orang berlomba-lomba Ingin menjadi orang nomor satu Sekalipun pakai cara-cara yang kasar Sekalipun pakai cara-cara yang kotor Cara-cara yang najis Pakai angkat identitas Segala macam Pokoknya dihalalkan semua Untuk apa? Supaya bisa duduk menjadi Raja Apalagi menjadi Raja nomor satu Bisa menguasai satu bangsa Itu dikejar Itu ingin dicapai oleh semua manusia Hanya karena nasib lah Ini saya pinjam bahasa umum ya Karena nasib lah Makanya orang lain Tidak bisa mencapai kerajaan Tapi orang yang punya peluang Yang masuk politik Dia akan berjuang Untuk menjadi orang nomor satu Karena menjadi Raja Senang sekali Dari rambut Sampai ke kaki Ada yang lurus Kalau perlu dikipas-kipas rambutnya Sampai kumis-kumisnya pun Kalau perlu dilembutkan semua Supaya apa? Supaya nyaman hidupnya Karena dia Raja Dia penguasa Semua fasilitas Semua kebaikan hadir di dalam hidupnya Apapun yang dia mau Apapun yang dia inginkan Itu pasti diberikan Karena dia Raja Dia penguasa Nah Kita perhatikan baik-baik Saya ingin berkata seperti ini Kalau yang ngomong Itu pengemis Pengamen di pinggir jalan Maka wajar Dia ngomong seperti itu Satu hari Di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik Daripada seribu hari Di bawah kolom jembatan Ini wajar Karena di gereja Banyak orang yang baik hati Dia bisa dikasih sembako Dia bisa dikasih super mie Dia bisa dikasih uang jajan Dia bisa dibelikan baju Dia bisa Banyak mendapatkan senyuman Daripada Mengemis Mengamen Belum tentu orang senyum sama dia Bisa-bisa dia diusir Pada saat dia lagi begini-begini Nah Kalau pengemis yang ngomong Kalau pengamen yang ngomong Ini wajar Tapi ini Raja loh Raja Daud Raja Daud Raja yang paling sukses Di jamannya Raja yang paling berkuasa Yang paling ditakuti Di jamannya adalah Raja Daud Bukan hanya di Israel Seluruh dunia mengakui itu Raja Daud adalah Raja yang paling sukses Nah Kalau dia ngomong Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada seribu hari di istana Ini perlu dipikirkan oleh gereja Disorot oleh gereja Direnungkan oleh gereja Ada apa dengan pelataran rumah Tuhan Jangan kita cuma datang ke gereja Hanya menjadi rutinitas Kebiasaan Menghampiri Tuhan Sepertinya Kayaknya kita sama saja Datang ke istana Di undang sama presiden Tidak sama Sudaraku Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik Daripada seribu hari Di tempat lain Kita kalau tidak mencapai pengetahuan itu Kita tidak memahami Kebenaran ini Makanya inilah banyak orang Kristen Menjadi Kristen Odong-odong Kristen abal-abal Kristen yang kena senggol sedikit Sudah tumbang Kristen yang tidak siap Menjadi pengikut Tuhan Yesus Tidak siap Oke teman-teman Kita akan belajar ini Satu ketika Tuhan Yesus Dicobain iblis Di dalam Matius pasal yang ketiga Empat Disitu dikatakan Iblis membawa Tuhan Yesus Ke gunung, ke bukit Tempat yang tinggi Terus kemudian Iblis memperlihatkan Semua kerajaan dunia Coba kita lihat dulu ayatnya Supaya kita menjadi jelas Kita buka dulu Matius Matius pasal yang keempat Pencobaan di Padanggurun Ayat yang ke delapan Dan iblis membawanya pula Ke atas gunung yang sangat tinggi Yang sangat tinggi Artinya Kalau dia di gunung yang sangat tinggi Semua dunia dia bisa lihat dengan jelas Dia bisa melihat Jakarta di mana Dia bisa melihat Holland di mana Amsterdam di mana Jepang di mana Amerika di mana Freeport dia bisa lihat Oh banyak emas Di bawah dia naik ke tempat yang tinggi Terus kemudian apa Iblis berkata apa disitu Dan memperlihatkan kepadanya Semua kerajaan dunia Dengan Kemegahannya Terus kemudian apa Apa kata Iblis Semuanya ini akan kuberikan kepadamu Jikalau engkau sujud Menyembahku Semua kerajaan dunia Tidak ada yang dikecualikan Australia Terus apa lagi Papua Nugini Malaysia Singapura Yang kaya-kaya China Semua Kemegahannya akan kuberikan kepadamu Kalau Tuhan Yesus Tidak mempunyai pandangan Seperti yang dimiliki oleh Raja Daud Maka Tuhan Yesus akan berkata Oke Setuju Karena semua Kemegahan dunia Semua kerajaan dunia Tapi Tuhan Yesus Mempunyai pandangan Yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan Sama seperti yang dilihat oleh Raja Daud Bahwa istana yang pernah dia duduki Kemegahan Dan semua kenikmatan yang ada di istana Tidak membuat dia nyaman di dalam hidup ini Tidak membuat dia Jauh lebih baik Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik Daripada seribu hari di tempat Oh luar biasa sekali Kalau kita tidak penuh dengan roh kudus Jangankan kerajaan dunia Menjadi wali kota saja Wah Bisa-bisa semua orang yang ada di sekitar kita Kita korbankan Karena manusia ini kan haus kekuasaan Haus dunia Apalagi duduk di kursi yang empuk Kursi yang nikmat Saya pernah diundang pejabat Datang ke kantornya Saya tidak usah sebut di mana Begitu duduk Pantesan saja Orang-orang tidak keluar dari sini Saya sebelum masuk Saya menunggu dulu satu jam Satu jam lebih Terus kemudian giliran saya dipanggil Begitu saya masuk di dalam kursi Dalam ruangannya itu Saya lihat pantasan saja Ini orang-orang tidak mau keluar dari sini Karena duduk di kursi Di dalam kantor pejabat itu Ya kalau cuma sakit puluh langsung hilang Kalau Anda duduk di situ Karena apa nyaman sekali kita duduk di situ Kursinya pun berbeda Beda dengan kursi-kursi yang Sekedar kita temukan di tempat-tempat biasa Nah kita harus perhatikan ini baik-baik Saya ulangi bacanya Dalam Masmur 84 Ayat yang ke-11 Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tengah Tempat lain Ya Ini menarik sekali Menarik sekali Harus kita sarap dengan tajam Harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh Ini yang bicara raja loh Raja yang bicara Kalau cuma seorang Bicara ya Seorang ibu rumah tangga Bicara seperti ini Mungkin kita anggap wajar Ya mungkin karena dia sering digebukin Mengalami KDRT di dalam rumah tangga Daripada di rumah tangga dia hari-hari Tumpah air mata Keluar air mata Maka dia lebih senang Ada di pelataran rumah Tuhan Karena apa? Di pelataran rumah Tuhan Dia tidak mengalami KDRT Disayang sama Tuhan Ya orang-orang gereja baik-baik di situ Disenyumin Dibagi-bagi dia sesuatu yang mereka miliki Wah ini kalau Kalau cuma ibu rumah tangga yang ngomong Mungkin kita anggap Itu wajar Makanya kita harus lihat dulu Firman Tuhan itu harus dipahami Dengan sungguh-sungguh Kalau cuma seorang Bapak rumah tangga Atau seorang suami yang ngomong Mungkin masih kita anggap wajar Karena mungkin dia habis ribut Sama istrinya Istrinya pergi meninggalkan dia Istrinya selingkuh dengan pria lain Nah mungkin dia berkata Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada hidup Dengan istri yang tukang selingkuh Oke Ini jelas ini kalau begini Ini mungkin kita anggap wajar Kalau suami yang ngomong Kalau suami yang ngomong Terus apa lagi? Kalau yang lain-lain Pembantu Maaf bicara ya Bukan saya membeda-bedakan manusia Kalau cuma pembantu yang ngomong Wajar Karena Tuhan Tidak pernah memperlakukan manusia Sebagai pembantu Tuhan memperlakukan manusia Sebagai anak Sebagai orang yang sangat dikasih Tuhan Nah Kalau hanya orang-orang biasa yang ngomong Mungkin kita anggap wajar Tetapi yang menjadi tidak wajar Adalah Raja Daud yang ngomong Nah kalau menjadi tidak wajar Kita harus perhatikan ada apa di pelataran rumah Tuhan Kenapa Anda lebih sering memilih di tempat lain Kenapa kita ini lebih sering ingin di istana Daripada pelataran rumah Tuhan Ini yang harus kita perhatikan Ini yang harus kita perhatikan Kereja harus cerdas Kereja harus cerdas Kereja harus pintar Kereja harus bertumbuh Kereja harus mengalami Tuhan Melihat Tuhan Dengan sudut pandang yang jelas Daud berkata di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik Satu hari saja Masih jauh lebih baik daripada sering hari di istana dia Oh saudaraku Kalau kita menjadi orang Kristen seperti ini Maka dunia ini kita anggap sampah Sama kan dengan Paulus bilang Dalam Korintus Aku telah melupakan dunia Aku menganggapnya sampah Sama enggak dengan perkataan Daud? Dulu saya tidak mengerti Saya pikir karena Paulus ini kebanyakan di penjara Makanya dia bilang ini dunia sampah Bukan Raja Daud sudah ngomong Sebelum Paulus ada Raja Daud sudah bicara itu Dimana pikiranmu gereja Tuhan? Dimana pemahamanmu gereja Tuhan? Dimana engkau memperlakukan Tuhan di dalam hidup ini? Apakah kita dengan Tuhan itu hanya biasa-biasa saja? Apakah kita dengan Tuhan itu cuma karena Menjadi orang yang Seperti kaya orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak Nah Saya ingin berkata seperti ini Kalau Raja Daud Mengatakan Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada seribu hari di tempat lain Ini akan membuat Kerinduan Daud Pada saat dia mengampiri Tuhan Itu jauh berbeda dengan orang-orang lain Dia akan Pada saat dia mendengar pelataran rumah Tuhan Dia akan benar-benar Mendapatkan dia mengejar itu dengan sungguh-sungguh Dia akan mencari itu dengan sungguh-sungguh Dan dia harus memiliki itu Satu hari saja Jauh lebih baik Daripada di tempat lain Oke? Kalau kita lagi tata muka Kalau saya tanya amin Pasti semua amin ini Ya Tapi biasanya amin itu Cuma pada saat lagi kotba Nah kalau sudah selesai kotba Aman Di tempat lain jauh lebih menarik Tempat-tempat wisata Wah Itu menjadi sorotan Menjadi kejaran bagi banyak orang Kalau bilang untuk menyembah Tuhan Nanti aja Ya Nah ini dibuktikan dari Dari perilaku kita Jangan kita hidup ini menjadi orang Kristen Orang Kristen yang sia-sia Menjadi pengikut Tuhan Tapi tidak berguna Tidak sesuai dengan tujuan dan rancangan Tuhan Kita tidak Kita tidak mendapatkan Tidak memiliki sesuatu yang memang benar-benar Yang dimiliki oleh Daud Kita tidak memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Paulus Makanya itulah yang membuat orang Kristen Pada saat dianiaya Pada saat mengalami kesulitan Mereka mundur dari Tuhan Mereka mundur Dengan pemahami itu Satu hari lebih baik Daripada seribu hari di istana Kira-kira kalau saya bertanya kepada Anda Mana yang lebih dikejar oleh Daud Pelataran rumah Tuhan apa istana Pasti pelataran rumah Tuhan Karena satu hari saja jauh lebih baik Daripada seribu hari di istana dia Dan ini perbandingan yang sangat Sangat benar-benar Berbanding jauh sekali Satu dengan seribu Wah ini benar-benar orang Kristen harus Harus memiliki ini di dalam hidupnya Kalau Anda mau terus bersama dengan Tuhan Milikilah pandangan seperti Raja Daud Bukan seperti orang Kristen pada umumnya Nah apa itu pelataran rumah Tuhan Pelataran rumah Tuhan itu bukan gereja Om Tante Prosis Adik-adikku Anak-anakku Bukan Karena pengertian orang Kristen Gereja itu bangunan Bukan itu Pelataran rumah Tuhan itu artinya Dimana kita bisa berjumpa Tuhan Kita bisa melihat Tuhan dengan jelas Kan kalau kita berdiri Kata Tuhannya itu loh yang kita mesti lihat Pelataran rumah Tuhan Berarti dimana tempat Tuhan berdiam Tuhan tinggal Nah Tuhan tinggal dimana? Rumah Tuhan itu dimana? Rok manusia Rok orang Kristen Disitulah Tuhan tinggal Tuhan bertahta disitu Nah bagaimana caranya kita ketemu? Yohanes 4 mengatakan Penyembah-penyembah yang benar Harus menyembah Bapak di dalam roh dan kebenaran Kalau Anda mau ketemu Tuhan Harus lebih banyak menyembah Halo gereja Tuhan Sudahkah Anda menyembah hari ini? Sudah Pak Pendeta Berapa lama? Setengah menit Itu pun cuma ucapan terima kasih Dan minta tolong Tuhan jadi satpam Tuhan terima kasih aku sudah bangun Tolong jaga sepanjang hari ini Dan berkati aku Berikan aku ini, itu, dan ini, dan itu, dan ini Bukan itu yang Tuhan cari Anda jadikan Tuhan itu sebagai bodyguard Sebagai satpam Cuma Anda jadikan Tuhan itu sebagai pembantu Bukan itu Yang Tuhan cari itu adalah persekutuan Bagaimana Tuhan bisa menikmati hidupmu Dan engkau bisa menikmati Tuhan Bukankah kita ini antara Bapak dengan anak? Antara Bapak dengan anak? Itu yang dinamakan dengan pelataran rumah Tuhan Ya, kalau gedung gereja Itu tidak ada bedanya dengan Anda punya rumah Kan dibuat juga sama Dari semen, pasir, batu, besi Ya kan? Pakai tukang juga tukang yang sama Cuma mode ruangannya saja yang berbeda Nah ini banyak orang Kristen Yang hal-hal begini saja Tidak bisa nangkap Mereka pikir kalau bangunan gedung gereja itu Adalah sesuatu yang Sangat berbeda Sangat sakral, sangat suci Enggak Tidak ada bedanya dengan rumah Anda Jangan kita menjadi orang Kristen agamawi Karena kalau kita menjadi orang Kristen agamawi Kita akan menganggap gedung itu sesuatu yang Suci sekali Suci sekali Sesuatu yang gak boleh disenggol sedikit Kalau disenggol sedikit bisa bahaya Itu sebabnya orang-orang Kristen yang memahami ini Sekalipun gedung gerejanya dibakar Tidak pernah ribut Karena apa? Karena gedung gereja itu bukan sesuatu yang Sesuatu yang spesial Itu hanya dikhususkan untuk tempat ibadah Oke? Kita jelas ya sampai di sini ya Nah pelataran rumah Tuhan itu adalah Di mana Anda bisa melihat Tuhan Kalau pelataran rumah saya Artinya Anda bisa ketemu saya Kalau Anda berdiri di pelataran rumah saya Pasti nanti satu waktu Sebentar-sebentar nanti saya akan keluar Saya akan nongol di situ Akan kelihatan saya di situ Nah itu yang namanya pelataran Bahasa harus dimengerti Pelataran rumah Tuhan Artinya kita bisa setiap saat Bisa memandang Tuhan Karena Tuhan kan sedikit-sedikit Akan keluar di pelatarannya Untuk melihat Apa yang ada di sekitarnya Itu yang Tuhan maksudkan Pelataran rumah Tuhan Bukan gedung gereja Makanya orang Kristen sekalipun Tidur di gedung gereja setiap hari Kelakuannya tidak pernah berubah Karena tidak pernah berjumpa Tuhan Bukan pelataran itu yang Tuhan maksudkan Oke kita lanjut lagi ya Pelataran rumah Tuhan Nah kenapa sampai Daud bisa bicara seperti itu Apa yang ditemukan Daud Di pelataran rumah Tuhan Ini yang kita perlu lihat selanjutnya kan Supaya menjadi jelas Kenapa Daud bisa bicara seperti itu Di dalam pelataran rumah Tuhan Ada kesuksesan Kalau saya tanya Kalau lagi ketemu saya tanya amen Pasti Anda bilang amen Ya kalau Anda bilang tidak amen Berarti Anda sedang error Kenapa? Karena Daud itu Hanya seorang pekerja Mengurus ternak Anda baca Alkitab Daud itu hanya mengurus ternak Di dalam kehidupan rumah tangga Dia memiliki ayah yang namanya Isai Dan ibunya Dan saudara-saudaranya yang lain Daud itu punya pekerjaan Cuma diurus Disuruh mengurus ternak Pekerjaan yang paling hina Di dalam keluarga Itu diserahkan kepada Daud Kalau saudara-saudaranya Daud Tiga itu jadi prajuritnya Saul Di istana Tapi Daud itu Jadi pengurus Binatang domba Kambing hewan-hewan Itu yang diuruskan Pekerjaan yang sangat rendah Nah kenapa saya katakan Di pelataran rumah Tuhan Ada kesuksesan Karena Daud diangkat Tuhan Dari seorang pekerja yang hina Cuma mengurus binatang kotoran Membersihkan kandang setiap hari Tapi kalau Tuhan menyertai dia Dia berjumpa dengan Tuhan Dia melihat Tuhan setiap hari Di pelataran rumah Tuhan Dia bertemu Tuhan Tuhan bisa angkat dia Menjadi orang nomor satu di Israel Anda mau cari kesuksesan Di mana seperti ini Ya Kami semua hamba-hamba Tuhan Orang-orang yang hina Orang-orang yang biasa-biasa Orang-orang yang mungkin Sangat tidak layak Bagi dunia ini Tapi pada saat kami di dalam Tuhan Tuhan mengangkat kami Untuk melihat kerajaan yang luar biasa itu Itulah kerajaan surga Dan kami menjadi berkat Buat banyak orang Supaya apa? Supaya Anda juga Bisa diselamatkan Supaya Anda juga bisa mengalami Tuhan Anda bisa melihat sesuatu kekayaan Yang luar biasa Yang disediakan oleh Tuhan Di dalam kerajaannya Dan ini bisa dibagikan Buat kehidupan kita semua Kesuksesan Menanti Anda Apabila Anda sering ada di pelataran rumah Tuhan Anda ada di kursi kantor Anda berada di kursi direktur Itu tidak menjamin Anda bahagia Ya Daud ingat baik-baik Seribu hari di tempat lain Di kursi istananya Tidak membuat dia jauh lebih baik Tapi satu hari di pelataran rumah Tuhan Itu bisa mengangkat dia Ke kursi istana Bisa mengangkat dia ke situ Terus Apa lagi? Di dalam pelataran rumah Tuhan Daud memiliki kekuatan yang luar biasa Anda bisa baca Alkitab Di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Daud Tidak ada satu peperangan pun yang kalah Ya Mungkin ratusan peperangan yang dilakukan oleh Daud Dari umurnya masih 17-an Dari umurnya yang masih muda remaja pada waktu itu Daud sudah memimpin perang Anda baca Alkitab Ini Alkitab kebenaran Tidak ada satu pun dusta Tidak ada satu dusta pun Tetapi apa? Dikatakan Tidak ada satu pun yang Daud mengalami kekalahan Daud terus menang Kenapa Daud menang? Uji pertama Itu dibuktikan Pada saat dia berhadapan dengan binatang-binatang buas Pada waktu dia menggembalakan ternak milik ayahnya Isai Singa semua dirobek mulutnya Dicabik-cabik Pada saat dia berjumpa dengan Goliat Hanya satu kali Sentilan yang kecil Batu kecil Robola Si Goliat Yang begitu ditakuti oleh Saul dan pasukannya Kenapa? Karena Saul dan pasukannya tidak ada di pelataran Mereka cuma ada di peperangan Mereka cuma ada di kursi istana Mereka tidak berjumpa dengan Tuhan Tidak melihat Tuhan Tidak memandang Tuhan Makanya Saul punya kekuatan semakin hari semakin melemah Kalau Anda mau kuat di dalam hidup ini Rajin-rajin ke pelataran rumah Tuhan Bukan rajin-rajin jalan-jalan Oke? Jadi ini juga membahagiakan ya teman-teman Karena ini kan lagi COVID ya Pemerintah kan membuat PSBB Pembatasan Kita kalau mau jalan-jalan Harus direpit antigen Ditusuk hidungmu kiri-kanan Ya bisa dua hari ngilu tuh Itu tidak mudah Ini satu kebahagiaan Bukan di tempat lain Bukan di tempat wisata Anda bisa bahagia Tapi di pelataran rumah Tuhan Eh bus Hari ini sudah ke pelataran rumah Tuhan belum? Kalau belum Anda rugi besar Karena Daud sudah bilang Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik Daripada seribu hari di tempat lain Nah Kalau Anda mau jadi error silahkan Ini firman Tuhan kebenaran Kalau mau bahagia Rajin-rajin ke pelataran rumah Tuhan Bukan di tempat lain Ya Ada kekuatan di pelataran rumah Tuhan Ada kegembiraan Daud terus bersuka cita Di pelataran rumah Tuhan Dia begitu gembira Dia begitu bahagia Jauh lebih bahagia Daripada dia dikelilingi dayan-dayan Di kursi istana Jauh lebih bahagia Daripada dikelilingi oleh perempuan-perempuan Yang mungkin bisa semua jadi istrinya Itu bukan menjadi targetnya Daud Karena dia sudah rasa Cuma menikmati itu Itu kebahagiaan kecil Seribu hari Seribu perempuan Jauh lebih baik Lebih nikmat Satu hari saja di pelataran rumah Tuhan Oke Kalau Anda punya pemahaman seperti ini Anda akan bebas dari dunia ini Anda akan bebas dari dosa Tapi coba kalau kita tidak mempunyai pemahaman seperti ini Mata kita akan jelalatan ke sana kemari Apa yang kita lihat menarik Di dalam dunia ini Kita pun juga ikut-ikut Mau juga Semua kita mau Mau juga Semua mau Haus kita dengan yang begitu-begituan Akhirnya yang terakhir Anda tidak ketemu Tuhan Oh luar biasa Sudaraku masih banyak sekali ini Kalau saya mau bicara Cuma waktu kita terbatas Masih banyak sekali Apa yang Anda bisa temukan di pelataran rumah Tuhan Nah Oke Kita Saya ajak kita untuk melihat sedikit Apa yang ditemukan Daud Di tempat lain Supaya ini menjadi perbandingan yang jelas Untuk kita memahami di dalam kehidupan ini Nah di tempat lain Daud melihat Ada bahaya Ada bencana Ada kebencian Ada iri hati Sekalipun dia di istana Dari masa mudanya Daud sudah mulai melihat kebencian dan bahaya di istana Dari masih muda Saul sudah pernah lemparkan tombak dia Pada saat dia ada di istana Jadi istana tidak membuat dia bahagia Istana bisa membuat dia celaka Makanya Daud bisa berkata seperti itu Nah kalau orang-orang yang tidak mengerti Ditipu sama setan Dibodohi sama setan Mereka mengejar istana Mereka tidak mengajar pelataran rumah Tuhan Padahal di istana itu ada bahaya Jangan Anda berpikir karena dikelilingi prajuri Terus kemudian tidak ada bahaya Eh salah Anda Daud raja saja bisa dipakai sama setan Untuk melemparkan tombak kepada Daud Kalau bukan pelataran rumah Tuhan Kalau bukan Daud habis berdiri di pelataran rumah Tuhan Pada waktu Saul lemparkan tombak Itu kena Mati si Daud disitu Tapi karena pelataran rumah Tuhan Pagi-pagi Daud sudah ke pelataran rumah Tuhan Sudah menyembah Tuhan Makanya waktu dilemparkan tombak Tombak meleset Cuma kena tembok Itulah perlindungan yang ada di dalam pelataran rumah Tuhan Di tempat lain ada bahaya Tombak bisa nancap ke kita Minimal luka Minimal kepala bisa bocor Minimal badan sakit Minimal kita harus masuk rumah sakit lagi Kalau kita ada di tempat lain Makanya sebelum ada di tempat lain Harus di pelataran rumah Tuhan dulu Ketemu Tuhan dulu Mandang wajah Tuhan dulu Lihat Tuhan Nah kalau Tuhan sudah bertemu dengan Anda Hidupmu bahagia Hidupmu akan diberkati luar biasa Perlindungan Kekuatan Kemenangan Suka cita Kesuksesan Anda menyertai hidupmu Beda kan? Makanya wajar enggak kalau Daud bicara seperti itu Wajar Dulu saya waktu baca pertama kali Sebelum diterangi Roh Kudus Saya juga agak bingung-bingung Ini Daud ini Masa iya sih Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada seribu hari di tempat lain Ternyata waktu Roh Kudus mulai ajarkan kepada saya Iya Amen Firman Tuhan Tidak ada satupun dusta Oke Saya mau beri contoh lain lagi Dari mudanya Sampai masa tuanya Daud tetap terancam sekalipun Dia ada di kursi istana Masih ingat Absalom kan? Nah Absalom itu anak kandungnya Anak kandungnya pun hampir membunuh Daud Menyingkirkan Daud dari kursi istana Makanya Daud bisa bilang Apa juga kursi istana ini? Karena di kursi istana banyak orang yang menginginkan itu Timbulah iri hati Kebencian anak sendiri bisa membenci papanya loh Absalom saja bisa angkat senjata Mau melawan papanya Cuma gara-gara kursi istana Kalau di pelataran rumah Tuhan Tidak ada kebencian Tidak ada iri hati Tidak ada amarah Tidak ada siasat jahat Semuanya kebaikan yang Anda dapatkan di situ Beda dengan kursi istana Di kursi istana Daud tidak tenang duduknya Anak sendiri menginginkan kursi itu Anak berjuang bagaimana Supaya bisa singkirkan papanya Karena si Absalom sekalipun Dia mendapatkan fasilitas anak raja Dia mungkin memandang kehidupan papanya Kok dia tidak sesuah Sehebat papanya fasilitasnya Tidak semegah papanya Kalau papanya dari kumisnya Sampai bulu-bulu kaki pun diurus sama dayang-dayang Kalau Absalom mungkin hanya kumis yang diurus Makanya Absalom pikir Wah kalau duduk di kursi itu Jauh lebih membahagiakan dia Nah inilah yang membuat Daud berkata Di kursi istana pun tidak ada keamanan Di kursi istana pun ada bahaya Di kursi istana pun tidak ada kebahagiaan Di kursi istana tidak jauh lebih menyenangkan Daripada satu hari di pelataran rumah Tuhan Seribu hari di kursi istana Masih jauh lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan Ingat baik-baik umat Tuhan Waktu kita singkat Semakin singkat Tahun ini sudah tahun 2021 Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi Virus-virus yang ganas Akan semakin berdatangan Berita sudah menginformasikan Sudah ada lagi virus di Korea Dan ini adalah satu kondisi Yang menyatakan Kebenaran firman Tuhan Masmur 84 ayat yang 11 Satu hari di pelataran rumah Tuhan Jauh lebih baik daripada seribu hari Anda keliling dunia Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita angkat pujian Katakan oleh karena kemurahan Tuhan Janji Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Janjimu terjadi bagimu Dekanlah urahan Tuhan Tuh aduh sampai hari ini Dekanlah urahan Tuhan Janjimu terjadi bagimu Dekanlah urahan Tuhan Tuh aduh sampai hari ini Dekanlah urahan Tuhan Janjimu terjadi bagimu Dekanlah urahan Tuhan Tuh aduh sampai hari ini Dekanlah urahan Tuhan 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 Mari kita hampiri pelataran rumah Tuhan Kita sembah dia Supaya Tuhan bisa Kita memperlihatkan wajahnya Kepada hidup kita Dekanlah urahan Tuhan Katakan ku sembah Ku sembah Kau Tuhan Ku mengatakan wajahku Selamanya kau hebat Oh ku sembah Ku sembah Ku sembah Tuhan Ku mengatakan tanganku Selamanya kau ajar Oh ku sembah Oh ku sembah Kau sembah Tuhan Ku mengatakan wajahku Selamanya kau hebat Kau sembah Kau sembah Kau sembah Tuhan Ku mengatakan tanganku Selamanya kau ajar Oh ku sembah Oh ku sembah Oh ku sembah Kau sembah Tuhan Kau mengatakan wajahku Selamanya kau hebat Tuhan Katakan ku sembah Kau sembah Kau sembah Kau sembah Kau sembah Kau sembah Kau sembah Sudaraku Dengar baik-baik Dengar sudaraku Dengar Betapa rindunya Tuhan Kepada anak-anaknya Setiap hari Tuhan keluar Untuk berjumpa dengan anak-anaknya Dimana tempat perjumpaan itu? Di pelataran rumah Tuhan Dimana pelataran rumah Tuhan itu? Tuhan bertahta diatas pujian Pada saat engkau menyembah dia Itulah pelataran rumah Tuhan Disitu engkau bisa memandang wajahnya Dan Tuhan juga terlalu rindu dengan umatnya Supaya dia bisa memandang umatnya Dia bisa memandang anak-anaknya Betapa rindunya Tuhan Sampai dia berkata di dalam firmanya Jikalau ada satu orang berdosa Bertobat Maka surga bersuka cita Tuhan menunggu anda semua Tuhan merindukan anda berbalik Dan menyembah dia Pada saat engkau menyembah dia Itu adalah pertobatan Yang paling tertinggi di dalam hidup ini Artinya engkau mengakui dia sebagai Tuhanmu Engkau mengakui dia sebagai pribadi Yang diprioritaskan Yang utama di dalam hidup ini Pada saat engkau menyembah Tuhan Engkau benar-benar meninggikan dia Engkau memposisikan dia sebagai Tuhan Engkau mengagungkan dia Memoliakan dia di dalam hidup ini Tuhan sangat rindu Menikmati persekutuan itu Jangan kemana-mana Jangan lebih sibuk ke tempat-tempat lain Tuhan ingin berjumpa dengan kita semua Mari kita katakan dari awal pujian ini Dengan tempo yang lambat Terima kasih Janjimu terjadi oleh karena kemurahan Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini Katakan oleh karena Katakan oleh karena Yes Lord Satu kali lagi katakan oleh karena Mari angkat tanganmu umat Tuhan Dimanapun engkau berada Mari kita sembah dia Kita masuk ke pelataran rumah Tuhan Hanya di pelataran rumah Tuhan ada kesuksesan Hanya di pelataran rumah Tuhan ada kebahagiaan Hanya di pelataran rumah Tuhan Ada kekuatan Ada kemenangan Ada sorak-sorak Ada damai sejahtera Daud mengalami itu Di rumah orang tuanya dia dijadikan pembantu Cuma mengurus ternas Di pelataran rumah Tuhan Tuhan angkat dia Secara luar biasa Kuasa Tuhan Akan menyertai Orang yang sering datang ke pelataran rumah Tuhan Jangan kemana-mana sudaraku Cari pelataran rumah Tuhan Tuhan Ku menangkan wajahku Yes, ya Oh, ku sembahku Sembahkan Tuhan Ku menangkan tanganku Selamat menangkan tanganku Oh, ku sembahku Oh, ku sembahku Tuhan ku mengangkat Oh, selamat menangkan Oh, selamat menangkan Bagi ku ku sembah Ku sembah Tuhan ku mengangkat tanganku Selamat menangkan Oh, hanya dia yang bisa membahagiakan sudara Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan hidupmu Jumpai dia Dia ada di pelataran Dia menunggu anda disitu Pelataran adalah tempat persekutuan antara Tuhan dan umatnya Tempat perjumpaan antara umatnya dengan Tuhan Masuklah ke pelatarannya Mari kita sembah dia Katakan ku sembah Selamat menangkan Kau sembah Tuhan ku mengangkat Wajahku Selamat menangkan Kau hebat Oh, bagiku ku sembah Ku sembah Kau Tuhan ku mengangkat Sekali lagi katakan Sekali lagi katakan ku sembah Sekali lagi katakan ku sembah Kau sembah Ku mengangkat wajahku Sekali lagi katakan ku sembah Oh kusembah, kusembah Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Selamanya kau ajar bagiku, kusembah Kusembah kau Tuhan, ku mengangkat wajaku Selamanya kau rebat Oh selamanya Selamanya kau rebat Selamanya kau rebat Bagi ku Saudara, mari angkat tanganku Saya ingin berdoa buat kita semua Tuhan Yesus, engkau melihat umatmu Dimanapun mereka berada Baik yang sedang menyaksikan Live streaming ini Maupun yang akan menonton sebentar nanti Aku berdoa di dalam urapanmu Tuhan Engkau camah setiap mereka Urapan Tuhan turun di dalam hidup mereka Membuat mereka gairah Dan cintakan pelataran rumah Tuhan Itu membakar roh mereka Sehingga Sehingga Daud Daud di air samang Mangkit Karena Tuhan berkata Aku akan memulihkan pondok Daud Aku akan membangun pondok Daud Penyembah-penyembah Itu akan Tuhan bangun kembali Supaya Tuhan bisa berjumpa dengan umatnya Urapi mereka semua Tuhan Berkati mereka semua Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Mari angkat tanganmu Tetap angkat tanganmu Berkat Abraham, Isaac, dan Yaakub Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus Turun di dalam setiap kita Dengan berlimpah-limpah Sampai ke dalam kemuliaan Tuhan Dalam kerajaannya yang mulia Kita memerintah Bersama dengan dia Terima dengan iman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semua kita yang percaya berkata Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih